Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini unboxing saya beli satu unit ini ya audio generator ini cuma hobi saja saya cuma hobi ingin punya satu buah audio generator ini saya order dari yang kemarin dapat di marketplace ya di Facebook dari Cakung ini Bapak Eri Parjono oke langsung saja kita buka ya seperti apa seperti apa unitnya sebuah audio generator yang model analog ya jadi yang masih analog bukan yang digital kita coba buka jadi bapak Seperti ini ya Penambahkannya Seperti ini Kenwood Tipe AG203 Terlalu Kenwood Saya juga masih Belajar ya Soal audio Nah ini Saya beli alatnya Untuk Eksperimen Eksperimen Buat Tentunya Yang biasa dipakai Untuk power ampli Power ampli Untuk Setelahnya Untuk pengetesan Power ampli Ini Membangkit Singalnya Membangkit Singalnya Untuk Dimasukkan ke Power ampli Yang akan Dilute Misalnya Oke kita langsung Coba saja ya Apakah masih Normal Atau Tidak Saya akan Coba Dengan Ini Osiloskop Saya sudah Punya Lama Budernya Yang Osilosop Nanti Kita Lihat Gelombang Gelombang Yang Ditampilkan Dari Dari Generator Ini Kita Lihat Gelombang Seperti Apa Oke Langsung Kita Install Dulu ya Kabel Kabel Sambungkan Dulu Ini Tipe Kenwood CS 5135 Maksimal 40 Mega Siloskop Oke Sudah Kita Koneksi Maksikan Ya Ini Sudah Sambung Dengan Ini Probe Probenya Yang Masuk Siloskop Skala 100 100 Kilo Coba Coba Keluaranya Tontol-tontol Masih Normal Semua Buat koleksi ya Ini cuma saya buat koleksi Ya misal nanti buat Buat nge-load power lah Power arm rival Buat Hobi ya Nariskan hobi Gitu Jadi kalau Untuk mengecek power Ampli Ampliver ya Baiknya menggunakan Alat seperti ini Agar Tahu cacat Enggaknya single output ya Yang dikeluarkan sebuah Ampliver Yang Kita setting Atau kita buat Bapak ada itu Ya lumayan mulus Bodinya lumayan mulus Persih Persih Ini ada sekali Satu Kali sepuluh Kali seratus Kali seribu Kali sepuluh Ribu Ya ini Sepuluh K Sepuluh Ribu Mekah Oke nanti buat Ngecek-ngecek Ngecek-ngecek power ya Ngecek-ngecek power amplifier Sudah lumayan Sudah lumayan Untuk ngeload Nah seberapa keluaran Power Ampli Misal yang kita buat Nah gitu Mungkin Cukup ya Sekian dulu Video kali ini Oke sekarang Kita coba Lihat Frekuensinya ya Frekuensi yang Dikeluarkan Ini Ini kan masih manual Jadi Tidak terbaca ya Frekuensinya Hasiloskopnya juga Masih manual Belum Bisa melihat Frekuensinya Kita Coba Lihat Pakai Ini ya AVO Tidak terbaca Di Sekala Ini Frekuensi ya Kita Lihat Kita Lihat Frekuensinya Berapa Ini terbaca Ini di Posisi Seratus Ini di Kali satu Kali satu Terbaca Seratus Sajet Seratus Sajet Kita Coba Turunkan Kita Turunkan Di Misal Di Lima Polo Nah Ini Lima Polo Sajet Lima Polo Sajet Lima Polo Sajet Berarti Masih Normal Ya Disini Terbaca Lima Polo Lebih Sat Lebih Dikit Di AVO Terbaca Lima Polo Sajet Polo Sajet Lima 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 Sajet Lima Naikkan Di Ini Kita Baca Satu Kilo Ya Satu Kilo Hes Ya Seribu Hes Atau Satu Kilo Hes Terus Kali Seratus Ini Sepuluh Kilo Hes Kilo Hes Kali Satu K Seratus Seratus Kilo Ya Ini Seratus Kilo Hes Dan Terakhir Apa Ini Seratus Kilo Seratus Kilo Hes Berarti Masih Normal Normal Asinya Sweetnya Agak Kotar Mungkin Gak Kuyang Kuyang Ini Keluaran Amplitude Danya Sweet Ini Pas Disini Minus Terbaca Minus 10 Db Minus 20 Db Minus 30 Db Cukup Ya Mungkin Cukup Ya Video Kali Ini Unboxing Audio Generator Audio Generator Merah Kenwood Tipe AG 203 Seperti Ini Sekedar Hobi Untuk Koleksi Saja Juga Buat Nanti Kalau Ada Garapan Ampli Amplifier Power Amplifier Bisa Buat Ngecek Ngecek Output Nya Seperti Itu Oke Sekian Video Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dab Bisa 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 Bisa